Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik dan untuk kali ini fitur yang akan kita bahas adalah Load Balance Metode ECMP di Router S versi 7 sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari kami seperti yang kita ketahui ketika kita sudah mencari jaringan menengah ke atas nanti kita akan mendapatkan link di mana kita akan mendapatkan link untuk satu tujuan itu ada beberapa jalur atau beberapa link disini kita bisa menerapkan metode Load Balance supaya jalur yang ada bisa optimal jadi misalnya kita punya 2 jalur, jadi 2 jalur tersebut bisa dipakai secara bersamaan, tidak ada yang down sebagai contoh misalnya kalau kita melakukan langganan ISP, kebanyakan implementasi di lapangan itu nanti kita melakukan langganan ISP, misalnya ISP A dan ISP B disini nanti kita akan mencoba untuk menggabungkan kedua-duanya atau istilahnya kita plot balance untuk jalurnya disini nanti kita akan menggunakan beberapa metode, ada ECMP, ada PCC, ada juga NTH untuk kali ini kita akan mencoba metode yang ECMP tetapi disini mungkin nanti lebih di fokuskan untuk konfigurasi di versi 7 mungkin untuk yang versi 6 kita bisa melihat, jadi kita sudah mempunyai video untuk versi 6 jadi silahkan dilihat di Load Balance ECMP di versi 6 untuk kali ini kita akan coba bandingkan bagaimana cara konfigurasi Load Balance ECMP ini di versi 7 ok guys tidak usah lama-lama, kita akan langsung saja untuk menggabungkan bagaimana cara konfigurasi Load Balance ECMP ini di Routro S versi 7 kita akan coba perlihatkan perbedaan bagaimana cara konfigurasi Load Balance ECMP ini di Routro S versi 6 dan juga Routro S versi 7 untuk pertama kali ini kita akan mencoba konfigurasi Load Balance ECMP di versi 6 langsung saja kita remote routernya kita akan mencoba konfigurasi Load Balance ECMP ini di Routro S versi 6 kalau kita lihat di interface ini sudah ada 2 koneksi, koneksi ISP-A dan koneksi ISP-B untuk jalur internetnya ada 2 koneksi, kemudian kalau kita cek di menu IP Address ini nanti kita akan mendapatkan alokasi untuk ISP-A yaitu IP nya 192.168.31.2 kemudian untuk ISP-B itu IP nya 172.31.1.2 secara jalur ini sudah terkoneksi, sudah running kemudian di sini tugas kita adalah membuat Load Balance ECMP di Router ini seperti yang kita lihat disini kita masih menggunakan RouterOS versi 6.48.6 kemudian kita akan setting Load Balance disini caranya bagaimana? kita masuk di menu IP Routes kemudian disini kita tambahkan untuk default Routes klik tombol plus kita isikan DST address 0.0.0.0.0 seperti ini kemudian untuk ECMP kita setting di parameter Gateway yang pertama kita masukkan Gateway untuk ISP-1 yaitu 192.168 kemudian untuk SP-2 supaya bisa berjalan dengan Load Balance ECMP maka kita tambahkan Gateway lagi di bawahnya jadi kita bisa klik anak panah di sebelah kanan ini kita klik anak panah ke bawah nanti ada kolom tambahan yang bisa kita isi untuk mengisikan Gateway disini kita tulis untuk Gateway ISP-B yaitu 172.31.1.1 seperti ini kemudian kita klik OK disini kita sudah mempunyai default Routes yang mana untuk Gateway nya? ini ada 2 kita menyesuaikan dengan jalur ISP yang kita punya disini kebetulan disini ada 2 ISP dan mungkin untuk Bandwidth nya juga simetris maksudnya itu yang ISP-A itu 1 Mbps misalnya yang ISP-B juga 1 Mbps kalau misalnya beda Bandwidth mungkin kita nanti bisa custom juga disini di Gateway nya misalnya kalau ISP-A itu 2 Mbps kemudian ISP-B 1 Mbps maka untuk Gateway ISP-A itu bisa kita tambahkan lebih dari 1 contohnya seperti ini ini nanti koneksi atau traffic yang dilewatkan ke internet itu nanti sebagian besar akan lewat yang A karena Bandwidth nya yang lebih besar kemudian yang kedua itu nanti akan dilewatkan di ISP-B misalnya kalau Bandwidth nya tidak sama untuk contoh kasus ini kita sederhana saja disini katakanlah untuk Bandwidth ISP-A sama ISP-B itu sama 1 Mbps maka disini untuk Gateway nya cuma 2 Mbps seperti ini disini untuk default route dengan metode ECMP dengan Multiple Gateway ini sudah kita tambahkan dan disini untuk ECMP nya sudah jalan sebenarnya kalau kita tes pakai CMD mungkin disini contoh kita tes nya itu ping ke 888 ok reply kemudian kita buka CMD lagi ping ke 1111 disini kita akan cek apakah Load Balance nya itu berjalan atau tidak itu paling gampang kita bisa pakai Torch kita cek dulu di ether1 nah di ether1 ternyata traffic ping nya untuk ke 1111 itu lewat ether1 kemudian kalau kita coba Torch di ether2 ISP-B disini yang 88 tadi itu dia lewat ISP-B yang kedua jadi Load Balance nya ini sudah berjalan ini cara konfigurasi Load Balance ECMP di RouterOS versi 6 bagaimana cara kita konfigurasi RouterOS versi 7 sekarang kita akan coba kita upgrade dulu Router nya ke versi 7 kita upgrade dulu oke guys disini Router nya sudah di upgrade kalau kita cek ini sudah memakai versi 7.4.1 yang sebelumnya versi 6.4.8 ini sudah ke versi 7 kita akan coba remote kita konfigurasi kembali untuk Load Balance ECMP nya untuk setting nya pun juga sama tempat nya yaitu ada di IP Route untuk setting yang lain masih sama tetap sama dengan yang awal tadi tidak ada perubahan hanya di upgrade saja diubah saja versi nya dari versi 6 ke versi 7 disini kita akan coba setting Load Balance ECMP di versi 7 seperti apa caranya dan apa perbedaannya langsung saja kita tambahkan klik tombol plus di IP Route kemudian kita masukkan DST address nya sama seperti tadi default Route berarti disini kita tulis 0 atau kita biarkan default seperti ini 0.0.0.0.0.0.0 kemudian kita isikan Gateway ISP1 atau ISPA yaitu 192.168.31.1 disini kalau tadi di versi 6 untuk Load Balance kita menambahkan lebih dari 1 Gateway dan di sebelah kanan ada anak panah yang bisa kita klik untuk yang ke bawah yang ke bawah nanti akan menambah parameter baru bisa kita isi dengan Gateway yang lain disini ternyata di sebelah kanan kita tidak disediakan anak panah seperti versi 6 tadi anak panah ke atas dan ke bawah tadi tidak ada disini bagaimana caranya menambahkan Gateway yang lain supaya Load Balance HCMP ini bisa berjalan untuk versi 7 disini memang tidak disediakan atau untuk metode nya tidak seperti itu tidak seperti di versi 6 tadi disini kita tambahkan dulu untuk default Route dengan jalur ISP pertama seperti ini kemudian kita klik OK kemudian karena kita ingin atau membutuhkan Load Balance HCMP untuk 2 jalur tadi SPA dan ISPB maka kita tambahkan default Route lagi ya disini di IP Route klik tombol plus kemudian di SD address nya juga sama kita isi 0.0.0.0.0 nah Gateway nya sekarang kita tambahkan Gateway untuk ke ISPB yaitu 172.31.1.1 kemudian kita klik OK disini kita bisa lihat ada 2 default Route yang pertama default Route untuk ISPA ini saya kasih comment ke ISPA kalau kita lihat kemudian yang bawahnya ini ke ISPA disini secara otomatis itu nanti jalurnya sudah di Load Balance dengan metode ECMP kita buat 2 jalur seperti ini nah otomatis 2 jalur ini dia aktif dan menerapkan atau mengimplementasikan mekanisme Load Balance yaitu ECMP tanda atau istilahnya indikator ketika ECMP berjalan seperti apa? kita bisa lihat dari flagnya flagnya disini kalau di versi 7 itu AS kemudian ada icon plus di sampingnya sama juga di SPB ada plus tandanya kedua jalur ini sudah masuk ke dalam Load Balance ECMP jadi berbeda dengan versi 6 jika di versi 6 kita pakai anak panah yang sebelah kanan tapi jika di versi 7 karena tidak ada anak panahnya, kita tambahkan seperti ini jika ada lebih dari 2 jalur, kita tambahkan lagi klik tombol plus PSD Trace default route 0,0,0,0,0,0 kemudian Gateway nya mungkin yang ISP yang lain kita akan coba tes apakah Load Balance ini bisa berjalan atau tidak caranya sama, kita akan pakai ping seperti yang di versi 6 kemudian kita cek menggunakan Tool Torch kira-kira untuk pingnya itu misalnya ping ke 8.8 itu lewat ISP mana atau ping ke 1.1 itu lewat ISP mana kita akan coba tes ping dulu kita buka CMD disini pertama kita ping ke 1.1.1 misalnya ok, replay kemudian kita buka CMD yang kedua ping ke 9.9.9.9.9 9.9.9.9 kemudian kita akan coba lihat menggunakan Tools Torch kemudian Torch kita cek di sini Tools Torch di ether1 klik Start klik Start ternyata ada traffic ping ICMP protokol ICMP disini dan disini pingnya ke 99 yang 9.9 itu lewat ISP ether1 kemudian kita cek juga di ether2 ISP yang kedua ISP klik Start disini ada traffic ping ICMP yaitu yang ke 1.1.1 jadi disini kesimpulannya untuk Load Balance itu sudah berjalan baik pakai versi 6 ataupun versi 7 seperti ini ok guys, demikian tadi bagaimana cara kita konfigurasi Load Balance ECMP di Router S versi 7 dan juga kita sudah praktekkan kita sudah mencoba bagaimana cara konfigurasi Load Balance ECMP di versi 6 dan versi 7 sebelum kita mengakhiri pembahasan ini disini saya ada 2 pertanyaan yang bisa kalian jawab dan untuk jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini yang pertama apakah perbedaan konfigurasi Load Balance ECMP di versi 6 dan versi 7 itu yang pertama yang kedua misal kalau ISPA itu memiliki bandwidth yang lebih besar katakanlah perbandingannya itu atau bandwidthnya itu ISPA itu 50 Mbps 50 Mbps ISPA kemudian ISPB itu 10 Mbps berapa banyak Default Route yang ditambahkan di menu IP Route? silahkan teman-teman coba jawab dan untuk jawabannya langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini dan bagi teman-teman yang ingin membeli produk-produk mikrotik bisa langsung kunjungi website kami yaitu di citraweb.com atau mungkin lewat marketplace dengan nama tokonya yaitu Citraweb ok guys demikian tadi pembahasan mengenai Load Balance ECMP di versi 7 terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik tombol share supaya video ini lebih bermanfaat lagi dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya